Halo, kali ini mau share tentang cara posting iklan di situs atau aplikasi Urbanindo disini saya sudah punya aplikasinya Urbanindo dan saya anggap teman-teman juga sudah punya akun disana dan juga sudah download aplikasinya kita akan iklan data yang ada di grup whatsapp seperti ini misalnya jadi datanya sudah ada di whatsapp kemudian kita copy dan kita masukin ke Urbanindo seperti ini deskripsinya kemudian di bawahnya ada foto-foto denah dan price list ada pelajarnya juga kita kembali ke aplikasi nah disini kita buka Urbanindo ini sudah login ya buat teman-teman yang belum login silahkan login dulu nah ketika sudah ada tampilan seperti ini bisa klik 3 garis di kiri atas setelah muncul foto kemudian ada beberapa menu pilihan di scroll ke bawah kita pilih yang tulisannya pasang iklan gratis yang warna orange ya kita pilih itu muncul halaman baru nah disini kita pilih tipenya apa kalau apartemen ya apartemen karena kita sekarang mau iklan rumah ya kita masukin rumah dijual apa disewa kita pilih dijual judulnya kita sesuai dengan deskripsi tadi kita sesuai dengan deskripsi yang disini ini rumah di daerah DTC belakang mal DTC sebelumnya kita copy dulu ya biar kita gak bolak-balik kita copy terus kita masukin judul disini rumah murah di belakang mal DTC depok nah deskripsi kita copy dari yang tadi sudah kita ambil ya kita paste disini nah kemudian ini dia deskripsinya nama masukin nama teman-teman whatsapp nah provinsi di depok itu jawa barat ya berarti jawa barat kabupaten depok nama jalan itu jalan raya sawangan ya jalan raya sawangan next ini bisa di abaikan tambahkan kita ini gak perlu nah harga kita ke harga harga disini 259 500 kita masukin 259 500 ribu spesifikasi sam ya biasanya kemudian kamar tidur kamar mandi kita lihat disini ini kamar tidur 2 kamar mandi 1 deskripsi 1300 kamar tidur 2 kamar mandi 1 kemudian luas tanah luas bangunan kita ambil yang paling kecil aja ya untuk luas tanah dan luas bangunan karena emang harganya pasti dimulai dari yang paling murah luas tanah 41 luas bangunan 29 luas tanah 41 luas bangunan 29 gerasi gak ada karpor tadi 1 ya umur bangunan karena emang baru dibangun primary daya listrik tadi udah kita lihat 1300 orientasi bangunan gak ada kalau gak diisi interiornya pastinya non-furnish ya kalau dibangun kalau tahu boleh diisi kalau gak juga gak apa-apa kemudian kita ke bawah nah simpan dan lanjutkan paling bawah simpan dan lanjutkan oh masih ada satu yang error jumlah lantai nah jumlah lantai disini defaultnya 0 harusnya 1 ya kita pilih 1 kemudian simpan dan lanjutkan nah masuk ke tambah gambar nah kita klik tanda plus disini untuk tambah gambar kita ambil dari foto library nah kita karena whatsapp kita masuk ke whatsapp image nah ini fotonya ini ya kita simpan kalau mau di crop juga masih bisa di lihat lagi kalau udah cocok seperti ini kita tinggal klik simpan kemudian boleh di caption boleh juga gak simpan kalau mau tambah lagi boleh kita ambil dari foto label karena memang foto tadi di share di whatsapp ini ada denahnya ya kita ambil denahnya nah denahnya boleh di crop boleh gak ini juga gak apa-apa kemudian simpan ini caption boleh diisi denah gak juga gak apa-apa kemudian simpan kalau dirasa udah cukup kita klik selesai nah mudah banget karena ini tadi kita udah klik selesai kliknya udah selesai akhirnya ini udah muncul paling atas ya oke demikian cara beriklan di urbaninda.com di aplikasinya ya terima kasih terima kasih Selamat menikmati